Harjanto tutik warga Padang, Sumatera Barat menggugat Presiden Joko Widodo terkait utang pemerintah Republik Indonesia sejak tahun 1950. Gugatan perdata itu diajukan ke pengadilan negeri Padang. Pada hari ini, Rabu 26 Januari 2022 telah dilakukan tahap mediasi, namun mediasi tersebut gagal. Tergugat Presiden Joko Widodo, Menteri Keuangan dan DPR RI tidak bersedia membayar utang tersebut. Mediasi yang difasilitasi Hakim Reza Himawan Pratama itu tidak menemui kesepakatan antara penggugat dengan tergugat. Digutip dari Kompas.com dalam jawaban tertulis tergugat Menteri Keuangan diwakilkan oleh 12 orang pengacara. Mereka menyebut berdasarkan ketentuan pasal 6 Keputusan Menteri Keuangan atau KMK nomor 466A 1978 diatur surat obligasi yang telah lewat waktu 5 tahun sejak tanggal ditetapkannya Keputusan Pelunasan tanggal 28 November 1978. Namun jika tidak diuangkan, maka akan kadaluarsa. Menanggapi hal itu kuasa hukum penggugat Ami Ziduhu, Mindrova mengaku kecewa dengan jawaban tergugat. Mindrova mengatakan sangat aneh alasan tidak membayar utang karena alasan kadaluarsa seperti KMK tersebut. Padahal KMK itu mengangkangi Undang-Undang nomor 24 tahun 2002. Tentang surat utang negara atau obligasi tahun 1950 menyebutkan program rekapitalisasi bank umum, pinjaman luar negeri dalam bentuk surat utang, serta pinjaman dalam negeri dalam bentuk surat utang pembiayaan kredit program yang dinyatakan sah dan tetap berlaku sampai surat jatuh tempo. Seperti diketahui, peminjaman tersebut berawal saat pemerintah mengeluarkan UU Darurat RI nomor 13 tahun 1950 tentang pinjaman darurat. Pada tahun 1950, Harjanto yang diketahui sebagai pengusaha keturunan Tionghoa itu memberikan pinjaman sebesar 80.300 rupiah. Bukti penerimaan uang pinjaman tersebut ditanda tangani oleh Syahfuddin, Prawira Negara selaku Menteri Keuangan tahun 1950. Bunga yang diberikan kala itu adalah 3% per tahun seperti peraturan UU yang ada. Pinjaman pemerintah Indonesia itu terhitung dari tanggal 1 April 1950 sampai 2021 sudah mencapai 71 tahun. Jika bunga dikonversikan dengan emas 0,633 kg adalah sebanyak 42,813 kg emas murni atau setara dengan Rp60 miliar. Demikian informasi kali ini, saksikan terus berita lainnya hanya di kanal Youtube Tribu News. Terima kasih telah menonton!